Video karya Faris Rizaldi, Dian Pradana, dan Diyah Ayu ini berkisah mengenai perjuangan Widi Nur Mahmudi, sosok pahlawan desa asal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Widi Nur Mahmudi adalah pendiri kampung Batara atau Kampung Baca Taman Rimba. Hadirnya kampung Batara merupakan angin segar bagi para anak-anak yang sulit mendapatkan pendidikan formal di sana. Akses pendidikan yang sulit, angka putus sekolah yang tinggi, banyaknya pernikahan diri pada anak, hingga minat belajar yang rendah membuat Widi semakin mengembangkan pembelajaran di rumah riba ini sejak tahun 2015 hingga sekarang. Belajar membaca, menulis, musik, dan kebudayaan dikemas dalam pembelajaran yang menyenangkan sehingga bisa menarik minat belajar bagi anak-anak yang ada di sana. Simak lebih lanjut kisah kepalawanan Widi Nur Mahmudi melalui video karya Faris Rizaldi, Dian Tadana, dan Diyah Ayu berikut ini yang telah terpilih menjadi pemenang favorit festival pahlawan desa 2021. Ajang apresiasi tahunan, karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendarma baktikan hidupnya untuk masyarakat. Mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka bulan Bung Karno dan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, BKN Pusat PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021 memperebutkan Piala Megawati, Kawal Pancasila dari desa. Terima kasih telah menonton! 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 sejak tahun 2015, dan sebelum itu kita sudah melihat kondisinya, melihat permasalahannya, itu sudah 2 tahun sebelum 2015. Di tepat 2015, kita mendirikan ini, Kampung Batara, dan di sini tempat. Widi Nur Mahmudi adalah seorang yang mendirikan Kampung Batara, Kampung Baca Taman Rimba, sejak 10 Oktober 2015. Beliau mendirikan Kampung Batara ini karena banyaknya angka pernikahan anak di usia yang terbilang sangat muda yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah. Alasannya sendiri karena banyak ini ya, sebenarnya kalau kita ngomongin permasalahan itu, di setiap wilayah pasti ada permasalahan, hanya tinggal apakah kita peka atau tidak. Nah, salah satu yang menyebabkan atau menjadi alasan utama kenapa Kampung Batara itu hadir adalah permasalahan tingkat pendidikan yang minim, gitu kan. Angka putus sekolah tinggi, kemudian angka pernikahan usia anak tinggi, kemudian yang paling memperhatikan itu adalah kebanggaan terhadap kampung itu juga nandah. Dengan adanya Kampung Batara itu, sekolah itu tidak saya menyeramkan itu, gitu kan ya. Sehingga saat ini, selama 5 tahun ini, Alhamdulillah sudah teman-teman, anak-anak sudah minimal SMA. Nah, bagi yang tua bahkan sekarang sudah ikut sekolah juga dalam kejar paket, gitu sih. Jadi mereka sudah tertarik untuk mengenal lebih dalam apa itu sekolah, kemudian masuk di dalamnya dengan melakukan pembelajaran secara langsung dengan konsep-konsep yang nyaman. Selain mengajar di sekolah adat, sebelum pandemi beliau menjadi relawan di masalah lingkungan, serta tulis-menulis di media online dan chat-up. Setelah pandemi beliau lebih banyak beraktifitas di kampungnya sendiri. Kegiatan saya sehari-hari lebih banyak menjadi relawan sih. Sejak 2012, saya lebih relawan di masalah lingkungan. Kemudian saya nulis-menulis juga, nulis di online, di cetak ketika belum pandemi. Sekarang lebih banyak di kampung yang bercocok tanam, yang melihara sapi, sapi bersama sama orang tua, sama kambing, enggak gitu. Jadi lebih ke situ sih, bahwa menjadi peternak, menjadi petani, menjadi apa saja, tetap menjadi kebanggaan saya. Karena sekolah ini berbasis sekolah adat, Widi Nur Mahmudi tidak hanya mengajarkan penjadikan formal, melainkan adat istiadat, tradisi, kerajinan, serta seni budaya. Sebagai orang tua, bangga soalnya anak bisa ujian mental, ilmu apa saja dari mahasiswa yang lain, dia bisa diajari di sini. Kegiatannya di sini apa saja? Seperti permainan tradisional, pencah silat, belajar membaca, menulis, bermain musik. Menyenangkan enggak sekolah di sini? Menyenangkan. Karena ini berbasis sekolah adat, sehingga materi yang dituangkan, materi yang dipelajari, itu dari masyarakat, dari kampung, kemudian untuk kampung. Artinya, ide-ide pembelajarannya itu adalah dari masyarakat, bukan dari luar. Misalnya, bercocok tanam, bagaimana kita mengenal proses bercocok tanam, agar sejauh manapun pergi, kita sekolah di universitas atau di perguruan tinggi lain, setidaknya kita punya pemikiran bahwa kita harus mengembangkan kampung ini di dunia pertanian. Kemudian, pengembangan keracinan, karena di sini rata-rata pengeracin, pengeracin bambu. Nah, mereka harus tahu itu, potensi-potensi apa saja yang ada di kampung, itu yang kita jadikan materi pembelajaran. Oleh seni budaya, kemudian tradisi, kemudian permainan tradisional, kemudian keracinan, pertanian, itu yang menjadi materi pembelajaran kita, agar kita lebih tidak terjebak pada pola-pola pengetahuan yang hanya dari luar. Yang mendorong kita adanya Kampung Batara, yaitu permasalahan minimnya akses untuk mendapatkan pengetahuan, minimnya akses untuk bisa menikmati pendidikan yang formal, itu kan minim kita di sini. Sehingga perlu dibuat kegiatan yang memang ini adalah untuk mengembangkan potensi, mengembangkan kampung, dan mengembangkan kreativitas anak-anak dan masyarakat. Jadi, tidak hanya anak-anak, tapi masyarakat. Bagi orang tua sendiri, mereka men-support untuk saat ini, jadi ketika hari minggu pagi, dan kebetulan kegiatannya di sini kan hari minggu nih, jadi tidak mengganggu sekolah formal mereka, sehingga setiap minggu pagi mereka yang masih tidur, biasanya mereka akan dibangunkan untuk sekolah di sini. Ya, saya sangat mendukung sama anak sekolah di sini, karena anak itu mulai berkembang gitu, bisa berkembang gitu. Ya, Alhamdulillah saya senang itu. Krono isun merasa nyaman, senang, merasa belajar di kampung Batara. Soalnya, isun bisa belajar biareng, kumpul-kumpul biareng, kebetulan biar kat isun, namakan alat musik, isun bisa belajar, terus nobakan isun dari kampung Batara. Pesannya lebih ke ini sih, lebih ke, sebenarnya dunia pendidikan itu kan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab guru, terutama orang tua. Jadi, untuk generasi muda nih sebenarnya, sebenarnya yang milenial gitu kan, pemuda, pemuda dan orang tua, bahwa pendidikan itu adalah hak anak, dan orang tua wajib memberikan itu. Jadi, tidak difokuskan di sekolah ke guru. Dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah kita akan mengandalkan guru? Tidak bisa. Nah, bahwa pendidikan adalah hak kita semua, dan kewajiban kita sebagai orang yang mengerti dunia pendidikan, biasanya kita membuat metode sesuai dengan wilayah masing-masing. Saya rasa tidak susah pendidikan itu. Tapi, jika tidak merujuk ke sekolah formal ya, saya rasa tidak susah ketika kita mengetahui potensi kampung kita, kemudian kelemahan kampung kita, saya rasa di situ kita bisa melalui, dan melalui dunia pendidikan, saya rasa bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan bagi yang tidak ada akses pendidikan yang susah sekarang, karena akses informasi juga sudah mudah, tinggal aplikasinya kita bagaimana. Jadi, kalau tidak sekarang kita melakukan itu, saya yakin anak-anak hanya akan menjadi korban dari pendidikan, korban dari program, korban dari kurukulum, korban dari sekolah, dan korban dari ambisi orang tua. Dunia pendidikan sangatlah penting. Belajar pun tidak harus di sekolah, namun belajar dari lingkungan pun bisa dijalani. Pendidikan bukan hanya mencari gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan seperti adat-istiadat, tradisi, dan seni budaya. Pendidikan bukan persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Pendidikan bagi anak bangsa, untuk bangsa. Selalu kuidukan di satu yang pernah, Selalu kuidukan di satu yang pernah, di satu yang pernah. Jangan lupa kuidukan di satu yang pernah, öralah